legenda pendekar Garuda karya Aldivo Febriansyah sahabat pustaka dongeng Nusantara yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-30 selamat mendengarkan jangan sampai lengah ataupun melamun gledek ingat kita adalah bagian dari kesuksesan dari rencana yang dibuat oleh Abbas ucap Sumbayu kepada Singo gledek meskipun saat ini mereka berdua sama-sama budak dari Widura tapi di mata Singo gledek derajat Sumbayu tetaplah lebih tinggi dari dirinya hal itu dikarenakan dahulunya Sumbayu lah yang mengajak dirinya berguru pada seorang pendekar pertapa di dalam hutan belantara you kau tahu aku saat ini sungguh merindukan guru saat melihat hutan ini bagaimana kabarnya saat ini aku harap dia baik-baik saja seru Singo gledek Sudahlah jangan kau pikirkan hal itu aku yakin guru baik-baik saja dengan ilmu kanuragan yang dia dia miliki kau pikir siapa yang berani menganggu dirinya tidak ada bukan ucap Sumbayu dengan senyum yang menghiasi wajahnya Singo gledek hanya mengangguk setuju boom boom ledakan dahsyat nampak terdengar hampir keseluruh penjuru hutan Panjul dan Dharma yang sedang berjalan menuju tempat peristirahatan mereka sontak langsung menghentikan langkah kaki mereka namun setelah mendengar suara dentuman keras itu berasal dari tempat peristirahatan mereka keduanya secara spontan langsung mempercepat langkah kakinya Panjul dan Dharma jelas begitu mengkhawatirkan keselamatan dari Abbas dan Widura mereka berdua jelas sangat takut jika keduanya diserang oleh pasukan taring maut yang menemukan keberadaan mereka saat ini tubuh Abbas mengalami lonjakan energi dan tenaga dalam sehingga terjadi benturan yang menghasilkan ledakan dan dentuman keras yang menggema ke seluruh penjuru hutan burung-burung langsung berterbangan menjauh sejauh mungkin mereka yang memiliki insting tajam jelas memilih melarikan diri bahkan kawanan harimau nekat menerbos kawasan pertanian warga kampung karena mendengar suara ledakan keras itu bahkan semua kecil sekalipun memilih melarikan diri kawanan semut itu berbaris rapi meninggalkan hutan radius puluhan meter menjauh dari tempat Abbas dan Widura Widura membuka matanya saat mendengar ledakan dahsyat yang menggema ke seluruh penjuru hutan Widura bahkan terdorong beberapa depa ke belakang akibat ledakan energi dan tenaga dalam yang dimiliki Abbas beberapa pohon juga terlihat tumbang jadi inikah kekuatan sesungguhnya Paman Abbas sayang sekali di kehidupan pertamaku Paman tidak mampu mencapai pendekar langit karena tewas dalam penyerangan keluarga komet Guman Widura di dalam hatinya tubuh Abbas terus bereaksi dan tekanan aura di sekitarnya terus meningkat beberapa saat kemudian Panjul dan Dharma sudah tiba di lokasi tersebut mereka jelas sedikit terdorong ke belakang saat terus berusaha mendekati Abbas hanya Widura seorang diri yang mampu mendekati Abbas apa yang terjadi dengan Abbas tekanan kekuatan ini sungguh mengerikan ucap Dharma ini tidak baik aku akan semakin tertinggal dari Abbas ketika sampai di kota Rafflesia nanti aku akan berlatih lebih baik seru Panjul Dharma yang mendengar hal itu jelas merasa kaget ia memang menjadi saksi dari persaingan berat antara Abbas dan Widura mereka terlibat pertarungan sejak usia dini sehingga membuat mereka dekat dan pada akhirnya menjadi sahabat namun ketika ayah dari Panjul dicap pengkhianat karena gagal dalam misi Panjul akhirnya memutuskan berhenti dari dunia persilatan sehingga secara tidak langsung hal itu membuat dirinya tertinggal cukup jauh dari Abbas Widura yang menyadari kedatangan Panjul dan Abbas akhirnya berjalan cepat mendekati keduanya Paman sudah kembali sapa Widura kepada keduanya apa yang terjadi dengan Abbas tanya Dharma Paman Abbas sedang berusaha menembus pendekar langit ledakan energi tenaga dalam dari tubuhnya benar-benar luar biasa aku yakin Paman Abbas akan membuka paling sedikit satu gerbang saat dirinya berhasil menembus pendekar langit jawab Widura penjelasan Widura resmi membuat Panjul dan dharma terlonjak kaget jika benar Abbas akan membuka gerbang pertama apalagi gerbang kedua maka dia akan melampaui penjapaian dan kekuatan dari Anas ketua keluarga Lentera kau tidak bercanda keponakan Widura tanya Panjul yang masih sulit percaya dengan ucapan dan penjelasan dari Widura tentu saja tidak Paman tiada gunanya aku bercanda jawab Widura dengan mantap Panjul hanya tersenyum tipis mendengar jawaban dari Widura ia jelas merasa iri dengan Abbas namun dia juga bangga memiliki teman seperti Abbas dan juga Anas yang benar-benar memiliki bakat yang mengerikan jika memang nanti Abbas berhasil menembus pendekar langit maka ia secara tidak langsung memecah rekor petjapain dari Troyo Bastolo yang menjapai pendekar langit di usia 30 tahun akhirnya Widura Panjul dan Dharma memilih beristirahat sedikit menjauh dari lokasi Abbas yang sedang bersemedi mereka jelas tidak ingin terjadi hal buruk jika memaksa mendekat ke tempat Abbas mereka bertiga akhirnya memilih ikut bersemedi untuk memulihkan tenaga dalam mereka yang tekuras abis Panjul bahkan berencana untuk meningkatkan jumlah tenaga dalam miliknya agar tidak tertinggal terlalu jauh dari Abbas dua hari berlalu dan pagi ini Abbas Abbas mulai membuka matanya dengan berlahan Abbas jelas merasakan ledakan energi di dalam tubuhnya namun Abbas tetap memaksa tubuhnya berkerja keras untuk menembus pendekar langit saat Abbas merasakan kekuatannya ia benar-benar merasa kaget dia tidak menduga jika saat ini dia sudah berada di tingkatan pendekar langit puncak gerbang pertama lonjakan energi dan tenaga dalam ditubuh Abbas berhasil membuat dirinya membuka paksa gerbang pertama dan baru berhenti ketika dirinya menjapai puncak gerbang pertama Abbas melihat lima orang yang berada cukup jauh dari dirinya sudah bersiap-siap tampaknya mereka semua sedang menunggu dirinya Abbas yang menyadari hal itu langsung melompat dan berjalan menuju ke arah lima orang itu maaf sudah membuat kalian menunggu terlalu lama ucap Abbas tidak juga Paman ayo sebaiknya kita segera lekas berangkat ke desa kita harus cepat tiba di desa untuk membuat kelancaran dari rencana kita Paman balas Widura Abbas hanya mengangguk dan berjalan mengikuti Widura dan lainnya Abbas masih tidak percaya jika dirinya saat sudah menjapai pendekar langit mengingat usianya masih begitu mudah tidak membutuhkan waktu yang lama mereka sudah tiba di desa sementara itu Panjul dan Dharma sudah pergi ke hutan terlebih dahulu ingat rencana awal kalian berdua pancing mereka ke dalam hutan kalian harus bertarung menggunakan kekuatan penuh agar membuat mental lawan daun dan semangat bertarungnya menurun ucap Abbas kepada Sumbayu dan Singo Gledek Sumbayu dan Singo Gledek mengangguk setuju dua puluh orang lebih berjalan menuju desa mereka semua dibekali dengan pedang di punggung mereka masing mereka dipimpin oleh seorang laki-laki tinggi laki-laki itu berada di puncak pendekar Raja sementara orang-orang di belakangnya adalah gabungan pendekar Raja dan pendekar Madia mereka bergerak sedikit lambat karena membawa sebuah kereta kuda mereka semua adalah kawanan bandit yang kembali datang untuk menjarah desa tidak membutuhkan waktu cukup lama mereka sudah tiba di pintu gerbang desa hal itu dikarenakan jarak antara markas mereka dan desa tidaklah terlalu jauh pemimpin dari pasukan itu memasuki desa pertama kali ia melihat warga kampung merasa begitu ketakutan saat melihat kedatangan kelompok mereka hahaha bagus-bagus kalian sudah melakukan pilihan yang tepat dengan menyediakan upeti seperti yang kami minta pemimpin dari pasukan itu tersenyum lebar ke arah warga kampung itu kalian semua masukkan semuanya ke dalam kereta kita akan segera meninggalkan desa ini ucap pemimpin bandit itu mereka yang diperintah langsung bergerak cepat memasukkan semuanya ke dalam kereta kuda sementara sisinya menarik pedang dan memberi ancaman kepada warga kampung hal itu dilakukan karena takut ada warga kampung yang nekat menyerang mereka baiklah satu purnama kedepan kami akan kembali datang menagi upeti kalian ucap pemimpin bandit itu semuanya ayo kita kembali ajak pemimpin bandit itu kepada bawahannya baru beberapa langkah mereka berjalan langkah mereka terhenti saat dua orang laki-laki menghadang mereka menyingkirlah jika kau masih ingin hidup hardik pemimpin bandit itu sambil menghunuskan pedangnya ke arah dua orang laki-laki itu haha apa kau mendengar suara anjing saudaraku tanya laki-laki yang membawa golok di pinggangnya haha sepertinya anjing dihadapanku sangat buas sekali jawab laki-laki jangkung di sebelahnya pemimpin bandit yang diambaikan dan dikatakan sebagai seekor anjing jelas merasa murka bedebah kalian berdua ingin mati rupanya kalian semua dengarkan aku habisi dua orang laki-laki kurang ajar itu ucapnya Sumbayu dan singo gledek nampak tersenyum mendengar perintah dari pimpinan bandit itu Sumbayu dan singo gledek tidak menunggu lama bersamaan dengan tiga orang bandit maju menyerang mereka mereka juga bergerak maju dua melawan tiga pertarungan itu masih saja terlihat berat sebelah Sumbayu dan singo gledek jelas unggul telak atas tiga orang lawannya Sumbayu dan singo gledek jelas tidak membiarkan lawannya mengambil jeda untuk bernapas mereka terus menyerang dan berhasil menyudutkan tiga pendekar itu pertarungan diantara mereka tidak berlangsung lama karena golok milik Sumbayu berhasil menebas kepala tiga orang bandit itu darah segar segera saja membanjiri tempat pertarungan mereka warga kampung yang melihat hal itu dari jauh hanya bisa menutup mulutnya menahan mual sementara itu pemimpin para bandit itu berkeringat dingin dia memang mampu menghabisi tiga orang pendekar itu namun tidak secepat pendekar itu bahkan dua orang pendekar itu tidak mengalami luka yang berarti segores luka pun tidak ada yang mengenai mereka siapa kalian sebenarnya tanya pemimpin bandit itu haha apa perlu kita saling mengenal jika akhirnya kita saling membunuh jawab Sumbayu dengan nada penuh ejekan biadab setan kurap akan ku cincang cincang tubuhmu semuanya dengarkan perintahku siapapun yang bisa menghabisi dua orang itu akan mendapatkan hadiah dariku ucap pemimpin bandit itu singo gledek tersenyum tipis sebelum mengayunkan kapak miliknya yang menghantam kereta kuda yang membawa upeti yang dikumpulkan warga kampung Sumbayu tidak tinggal diam ia mengayunkan golok miliknya menebas ke arah pasukan bandit yang menyerang mereka beberapa bandit tampak terpundur ke belakang setelah terkena tekanan kekuatan dari tebasan itu namun hal itu tidak menyulutkan semangat mereka untuk menghabisi Sumbayu dan singo gledek keduanya hanya tersenyum dan melesat cepat menjauh dari pasukan bandit itu Sumbayu dan singo gledek bergerak menuju hutan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Abbas keduanya bergerak dengan cepat dan menghilang di lebatnya hutan belantara kawanan bandit yang sedang dilanda emosi langsung bergerak cepat mengejar Sumbayu dan singo gledek hingga ke pedalaman hutan belantara mereka jelas tidak mengetahui jika di dalam hutan itu sudah disediakan jebakan yang langsung membuat mereka yang berada di tingkatan pendekar madia pasti mati tanpa mampu menghindar Argek jeritan kesakitan terdengar nyaring di hutan saat kayu dan bambu runcing mendarat telak di bagian dada mereka beberapa orang pendekar raja juga ikut terkena jebakan itu tanpa mampu menghindar terhitung hanya delapan orang pendekar raja saja yang mampu selamat dari jebakan yang dibuat oleh mereka namun nyawa mereka seperti sulit untuk terselamatkan karena di depan mereka saat ini berdiri dua orang pendekar bumi yang siap membinaskan mereka hanya delapan ekor anjing yang selamat ini terlalu mudah ucap Panjul Sudahlah jangan terlalu meremehkan kekuatan lawan kita tidak tahu jika belum bertarung balas Dharma yang memilih langsung bergerak cepat menyerang delapan orang pendekar raja itu dua melawan delapan sepintas kekuatan bandit dikatakan unggul karena kuantitas lebih banyak namun semuanya seakan terbalik karena Panjul dan Dharma unggul telat dalam kualitas bertarung bunyi dentingan pedang beradu nyaring terdengar di hutan itu bau amis darah segera saja tersebar ke penjuru hutan hewan-hewan akhirnya memilih menjauh karena tidak ingin terlibat dalam pertarungan itu Panjul dan Dharma jelas berhasil membuat delapan bandit itu terdesak sejak pertama kali pertarungan dimulai kawanan bandit itu tidak pernah berhasil memberikan serangan balasan kepada Panjul maupun Dharma delapan orang itu jelas tidak menduga jika lawan mereka hadapi adalah pendekar bumi jika sejak awal mereka mengetahui kekuatan lawan sudah menjapai pendekar bumi mereka mungkin tidak akan berani memulai pertarungan tunggu apa kami memiliki masalah dengan kalian tanya pemimpin rombongan bandit itu sembari memegangi dadanya yang tersayat pedang cukup dalam masalah kalian kalian sudah memasuki hutan kekuasaan kamu dan tidak ada yang boleh keluar hidup-hidup dari hutan ini jawab Panjul dengan suara yang berat sehingga membuat lawannya semakin berkeringat dingin dan ketakutan di waktu yang bersamaan Sumbayu dan Singo Gledek memilih kembali ke desa di sana sudah ada Abbas dan Widura yang berdiri dengan gagah di hadapan warga kampung dan juga kepala kampung mereka semua jelas tampak merasa takut melihat Abbas dan Widura apalagi ditambah dengan kehadiran Sumbayu dan Singo Gledek apa mau kalian apa kalian ingin merampok harta kami seperti yang mereka lakukan kepada kami tanya kepala kampung itu haha aku bukanlah manusia seperti dirimu yang tega merampok harta wargamu sendiri jawab Abbas kepala kampung yang mendengar hal itu jelas merasa terkejut dia jelas mengetahui arah pembicaraan dari Abbas apa maksudmu aku juga memberikan harta ku untuk upeti itu ucap kepala kampung Sudahlah rubah tua kau tidak usah terlalu banyak berkilat aku sudah mengetahui semua kebusukanmu kau sendiri bukan yang membentuk gerombolan bandit itu dan kau tugaskan mereka untuk mengeruk seluruh hasil panen dan jerih payah mereka dan sekarang kau sakan tidak mengerti dengan apa yang sedangku bicarakan seru Abbas mengebu-gebu kau menuduh diriku sergap kepala kampung itu dengan emosi yang sudah tidak tertahankan lagi jika bukan dirimu lantas siapa lagi rubah tua Abbas melepaskan aura bertarung miliknya untuk menekan kepala kampung itu kepala kampung itu berkeringat dingin ia dapat merasakan jika Abbas adalah seorang pendekar langit meskipun dirinya adalah pendekar bumi namun di hadapan Abbas dirinya bukanlah apa-apa tuan pendekar lirih kepala kampung itu pelan kau berubah pikiran setelah melihat kekuatan yang kumiliki apa kau takut ejek Abbas dengan nada yang begitu merendahkan kepala kampung itu tidak dapat berkata-kata lagi ia tidak cukup bodoh memilih berurusan dengan seorang pendekar langit tidak kata lain selain kematian jika sudah berurusan dengan pendekar langit Sudahlah aku tidak memiliki pengampunan untuk seorang serigala berbulu domba seperti dirimu ucap Abbas haha jugong itu nama aslimu bukan sahut widura yang sedari awal hanya diam saja kepala kampung yang bernama jugong itu jelas merasa terkejut tidak ada seorang pun di desa ini yang mengetahui nama aslinya anak muda kau ingin membual di hadapan diriku aku Torja kepala kampung desa ini dan siapa pula jugong itu Widura maju satu langkah ke depan ia tersenyum ringan kepada jugong kepala kampung haha kau sungguh pandai membual sobatku yang buruk rupanan buruk pula hatinya Widura menarik nafas panjang kau jugong ketua dari bandit yang merampok harta milik desa ini dan kau berkedok seakan kau tidak tahu hahaha aku Widura akan menghabisi kelompokmu hari ini jangan pernah berpikir untuk melarikan diri kau pikir dapat melarikan diri dari kami kau tidak akan mungkin dapat lari dari cengkramanku ucap Widura dengan seulas senyum yang begitu licik jugong tampak berkeringat dingin ia memang berencana untuk melarikan diri karena tidak ada celah kemenangan jika pertarungan benar-benar terjadi namun niatnya dengan cepat diketahui oleh lawannya kau ingin membual anak muda aku hanya seorang manusia biasa tidak mungkin menjadi ketua dari para bandit yang notabene seorang pendekar jugong masih mencoba untuk berkilat beberapa warga yang berada di samping jugong memilih menjauh saat tekanan aura mulai menekan jugong dua aura bertarung itu berasal dari sumbayu dan singo gledek jugong jelas merasakan hal itu namun dia tetap saja masih menahan diri ia masih tetap pada pendiriannya untuk tidak membuka jati dirinya haha kau masih bertahan dengan kebohongan mu itu baiklah sepertinya kau ingin mati dengan cepat ucap Widura sumbayu penggal kepalanya perintah Widura sumbayu menganggup pelan dan langsung menarik goloknya ia berjalan cepat ke arah jugong dengan golok yang terhunus saat golok milik sumbayu hampir menyentuh batang leher jugong melakukan gerakan salto ke belakang untuk menghindari tebasan golok milik sumbayu sumbayu yang melihat hal itu tersenyum tipis rencana yang disusun oleh Abbas sepertinya berjalan dengan lancar salah satu rencana Abbas adalah membuka jati diri kepala kampung yang notabene adalah jugong pemimpin tertinggi gerombolan bandit itu sepertinya tidak ada pilihan lain bukan selain membuka jati dirimu yang sesungguhnya Abbas melangkah ke depan dengan senyum penuh kemenangan setan alas kalian menjebak diriku rupanya ucap jugong dengan geram tidak perlu banyak bicara hari ini kau akan mempertanggungjawabkan semuanya sumbayu singo gledek habisi dia perintah Abbas sumbayu dan singo gledek yang mendengar perintah langsung bewe gerak maju menyerang jugong kali ini jugong dengan sigap menangkis dan menghindari serangan yang dilepaskan oleh sumbayu dan singo gledek jugong jelas mengetahui jika kekuatan lawannya kali ini hanya seseorang pendekar yang berada di puncak pendekar raja kekuatan yang dimiliki oleh jugong yang jelas unggul dari dua lawannya namun berbeda cerita jika keduanya menyerang bersamaan apalagi ditambah kombinasi serangan keduanya yang begitu terorganisir dan rapih pertarungan yang awalnya berimbang kini sudah berganti dengan jugong yang berada dalam posisi terdesak jugong meloncat mundur cukup jauh ia mengatur napasnya yang memburu dengan cepat dan juga mengatur tenaga dalamnya yang sedikit kacau mereka benar-benar ingin membunuhku empat jugong sumbayu dan singo gledek nampak sengaja membiarkan jugong mengatur napas dan tenaga dalamnya jugong yang menyadari hal itu jelas merasa bimbang dirinya tidak mengerti dengan jalan pikiran dari sumbayu dan singo gledek jugong jelas merasa ada yang tidak beres seandainya jugong yang berada dalam posisi sumbayu dan singo gledek ia saat pasti bergerak menyerang lawannya dengan habis-habisan memanfaatkan kelemahan dan celah yang diciptakan lawannya saat mengatur napas dan tenaga dalamnya apakah kau sudah selesai tanya sumbayu beberapa detik kemudian sumbayu dan singo gledek sudah bergerak maju menyerang jugong tanpa menunggu jawaban dari jugong jugong langsung menyambut serangan lawannya dengan sigap ayunan golok dan kapak berhasil ditangkis dan dihindari oleh jugong kesalahan kalian adalah membiarkanku mengatur napas dan tenaga dalam ucap jugong dengan senyum penuh kemenangan sumbayu dan singo gledek hanya tersenyum ringan dia jelas memang sengaja membiarkan jugong mengoptimalkan kekuatannya hal itu dikarenakan abas berencana membuat jugong memohon ampun disela-sela ajalnya nanti dentingan pedang beradu dan gelombang kekuatan berhasil membuat lingkungan di sekitar mereka porak-poranda warga kampung memilih menjauh dari pertarungan itu karena takut adanya serangan salah sasaran abas dan widura yang melihat hal itu hanya tersenyum ringan keduanya cukup percaya diri jika sumbayu dan singo gledek akan keluar sebagai pemenang mereka berdua memiliki kombinasi serangan yang solid dan kuat kombinasi serangan mereka bahkan layak disebut formasi serangan bom-boom benturan kekuatan keduanya benar membuat desa menjadi porak-poranda rumah-rumah warga yang berada tidak jauh dari lokasi pertarungan itu sekarang rata dengan tanah golok setan level i matahari pemecah raga tubuh milik sumbayu seketika terpecah menjadi empat bagian keempat bagian itu sama-sama memegang erat golok yang memancarkan dengan aura panas itu sedetik kemudian keempat bagian itu melesat menghantam tubuh jugong hingga menimbulkan ledakan yang dahsyat jugong terlempar ke belakang cukup jauh belum sempat jugong menarik napas cukup panjang ia sudah kembali dikejutkan kembali oleh singo gledek yang bergerak cepat ke arah dirinya kapak pembelah bumi ayunan kapak milik singo gledek berhasil mendarat di tubuh jugong dan membuat tubuhnya terbelah dan bersamaan dengan itu jugong tewas dalam pertarungan itu semua warga kampung yang melihat hal itu hanya bisa menutup mulut dan mata saat melihat tubuh jugong terbelah menjadi dua bagian mereka semua jelas tidak menduga jika kepala kampung yang dikenal baik hati itu mati dengan mengenaskan dan yang paling mengejutkan untuk mereka adalah kepala kampung itu adalah pemimpin yang tertinggi gerombolan bandit dan seorang pendekar bumi tenanglah tidak ada yang perlu kalian khawatirkan semuanya akan baik-baik saja Abbas menenangkan warga kampung yang mulai panik karena ketakutan semua warga kampung yang mendengar ucapan Abbas hanya memilih diam tidak ada seorang pun yang berani membuka suara mereka jelas masih terbayang saat tubuh jugong terbelah dua mereka jelas Abbas berpikir itu baru bawahan dari Abbas bagaimana jika kekuatan Abbas yang menghantam mereka paman sebaiknya kita segera menuju markas utama bandit itu dan segera kita habisi mereka sampai ke akar-akarnya supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari ucap Widura Abbas mengangguk setuju mereka berempat akhirnya segera pergi meninggalkan desa mereka bergerak cepat mengikuti langkah kaki Widura menuju markas utama gerombolan bandit Widura mengatakan jika tidak salah ada sekitar 20 orang lagi yang berada di markas tersebut dua orang pendekar yang berada di puncak pendekar Raja dan sisanya gabungan pendekar Raja tahap awal dan puncak pendekar Madia mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk tiba di markas utama gerombolan bandit karena memang markas mereka terletak tidak begitu jauh dari desa mereka bisa melihat beberapa orang yang duduk dengan santai sambil menikmati tuak aren dan sepiring ubi rebus mereka jelas tidak menduga jika akan ada bahaya yang mengintai mereka saat ini beberapa detik kemudian mereka baru menyadari kedatangan rombongan Widura ketika mereka sudah berada tidak terlalu jauh dari mata mereka rupanya ada manusia bodoh yang datang mengantarkan nyawa ucap laki-laki bertubuh gemuk itu Widura dapat merasakan jika laki-laki itu adalah seorang pendekar yang berada di puncak pendekar Raja dia yang bertanggung jawab di tempat ini paman ucap Widura kepada Abbas Abbas mengangguk mengerti ia lantas berjalan ke depan tanpa-tanpa melepas senyumnya yang terlihat begitu licik nan jahat kau pemimpin gerombolan dari bandit ini bukan aku akan memberimu dua pilihan pertama jika kau ingin selamat maka kau harus membunuh semua orang yang berada di sini kedua kau akanku bunuh dan semua yang berada di sini juga akan ikut mati bersama dengan dirimu ucap Abbas dengan senyum penuh percaya diri gardik pilihan macam apa itu kau pikir kalian mampu mengalahkanku jangan berlagak seolah kau pahlawan jika tidak ingin mati ucap laki-laki gemuk itu baiklah sepertinya kau memilih pilihan kedua Abbas bergerak maju menyerang laki-laki gemuk itu laki-laki gemuk yang tidak menduga jika Abbas adalah seorang pendekar jelas kewalahan menghadapi gempuran serangan dari Abbas apalagi perbedaan kekuatan mereka terlampau sangat jauh hanya dalam beberapa jurus saja Abbas berhasil membuat laki-laki gemuk itu terpental menabrak bangunan kayu itu laki-laki gemuk itu memuntahkan darah segar berwarna hitam yang menunjukkan jika luka yang dia derita tidaklah ringan Apakah masih sanggup untuk berdiri dan menghadapi ku untuk beberapa jurus lagi tanya Abbas dengan senyum percaya diri laki-laki gemuk itu hanya terdiam dia tidak tahu harus berkata apalagi saat ini dirinya benar-benar menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka baiklah aku akan memberimu pengampunan jika kau menang bertarung melawan keponakanku Widura ucap Abbas ucapan Abbas barusan bak angin segar bagi laki-laki gemuk itu ia yakin pemuda yang berdiri di belakang Abbas selah keponakannya itu Apakah aku bisa memegang ucapanmu itu tanya laki-laki gemuk itu tentu saja itu pun jika kau mampu mengalahkan keponakanku ini ucap Abbas laki-laki gemuk itu tersenyum bangga dan penuh keyakinan tinggi laki-laki gemuk itu mengangguk setuju dan mempersilahkan Widura untuk maju dan bertarung dengan dirinya Widura segera maju menyerang laki-laki gemuk itu laki-laki gemuk itu yang menganggap Widura remeh dan enteng kini harus puas dibuat kewalahan karena tidak cukup sigap menghalau serangan dari Widura dalam beberapa kali pertukaran serangan laki-laki berbadan gemuk harus puas terpundur beberapa langkah ke belakang kau ternyata tidak semudah yang aku kira tapi aku tidak akan mungkin kalah darimu bocah tengik laki-laki gemuk itu bergerak cepat menyerang Widura Widura dengan cepat nansigap menyambut serangan itu dengan baik keduanya bergerak cepat menyerang satu sama lainnya pertarungan sengit terjadi di antara keduanya tendangan berbalas pukulan yang terus menghasilkan gelombang kejut yang cukup dahsyat bangunan milik gerombolan bandit seketika hancur lebur akibat serangan keduanya yang salah sasaran kau boleh juga puji laki-laki gemuk itu kepada Widura Widura tidak menanggapi ucapan laki-laki gemuk itu lebih jauh ia saat ini memilih mempercepat tempo serangannya kau tidak sabaran sekali bocah pukulan 10 gagak hitam laki-laki gemuk itu bergerak cepat dan menyerang Widura dengan tempo serangan yang gesit namun Widura masih cukup sigap dan cepat menghindari serangan itu pukulan elang penghancur batu boom Widura jelas memilih mengarahkan pukulan tepat ke arah kepalan tinju dari laki-laki gemuk itu sehingga menghasilkan ledakan dan gelombang kejut yang dahsyat sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi Elgenda pendekar Garuda karya Aldivo Febriansyah bagaimana kelanjutan kisahnya ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati 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 Terima kasih.